Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Nurathira Hadis Yang akan mengarahkan pemaparan materi Di video kali ini Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu Yang pertama dengan saya sendiri Nurathira Hadis Kemudian ada Nur Fajri Nurmiyati Fajramuis Nur Hadija Dan Nur Aziza Putri Selanjutnya mari kita melangkah ke pembahasan materi yang pertama Yang akan dibawakan oleh saudari Nurmiyati Fajramuis Kepadanya dipersilahkan Baik disini saya akan menjelaskan materi pertama Yaitu peran biologi Mind brain behavior Dan strategi research Untuk topik pertama Mari kita masuk ke The mind brain relationship Atau hubungan antara Pikiran dan otak Nah jadi Di antara hubungan antara pikiran dan otak Pasti terdapat psikologi biologi Nah jadi psikologi biologi itu adalah Studi tentang dasar fisiologis dan genetik dari perilaku Lalu penekanan ditempatkan pada fisiologis Evolutioner dan perkembangan mekanisme perilaku Jadi penekanan yang kuat adalah pada otak yang berfungsi Jadi dalam hubungan pikiran dan otak ini Dit memahami bahwa Tentang perilaku tertentu diikat Untuk bisa menjelaskan perilaku dari masing-masing perspektif ini Lalu pada fungsi otak Ini juga dijelaskan pada level Mikroskopik level Yaitu aktivitas neuron dan aktivitas glia activity Dan Studi fisiologi evolutioner Dan mekanisme perkembangan perilaku dan pengalaman Menekankan Bahwa studi pada otak dan bagian-bagiannya Fungsi otak juga tergantung pada komunikasi antar neuron Atau building blocks of behavior Lalu aktivitas neuron yang membangun perilaku dari pengalaman Selanjutnya Kita akan menjelaskan dari penjelasan perilaku Jadi penjelasan perilaku ini terbagi menjadi empat Yang pertama adalah Celiogical Atau menekankan pada otak dan beberapa organ vital Yang kedua adalah Ontogenetic Yang menekankan pada perkembangan dari struktur perilaku Lalu yang ketiga adalah Evolutionary Atau fokus pada sejarah perkembangan evolusioner perilaku Dan yang terakhir Fungsional Yang dimana Menjelaskan mengapa struktur atau perilaku berevolusi Selanjutnya adalah Mind body problem Yang pertama adalah dualisme Dimana pikiran dan tubuh adalah substansi yang berbeda Yang muncul secara independen Menurut Descartes Bahwa mengusulkan pikiran dan otak saling berinteraksi di kelenjar Yang lalu adalah monisme Dimana hanya ada satu jenis keberadaan Selanjutnya adalah materialisme Dimana semua material atau fisik Lalu ada mentalisme dimana hanya pikiran yang ada Dan yang terakhir adalah identitas Dimana proses mental adalah hal yang sama Dengan beberapa jenis proses otak Namun dijelaskan di istilah yang berbeda Contohnya adalah ketakutan Sama dengan pola aktivitas saraf Yang menyertainya di otak Selanjutnya kita masuk ke topik yang selanjutnya Yaitu adalah The genetic of behavior Menurut Mendel pada abad ke-19 Bahwa pewarisan terjadi melalui gen Yang meliputi antara kromosom Gen dan genotip Lalu yang kedua adalah Asam dioksikribonukleat atau DNA Dimana ketika DNA ada sebagai untai ganda Dalam helix itu membentuk kromosom Dan ketika DNA ada dalam untai tunggal Itu berfungsi sebagai template atau esentesis RNA Selanjutnya kita memasuki evolution of behavior Yaitu mengubah generasi di frekuensi berbagai gen di populasi Perubahan terjadi melalui mutasi rekombinasi dan gen baru Yang ada berhasil direproduksi Seleksi artifikasi Membatasi produksi hewan yang memiliki sifat yang diinginkan Memastikan kelangsungan hidupnya Selanjutnya adalah Misunderstanding about evolution Dimana evolution Lermakian adalah Keyakinan keliru bahwa Kami memperoleh karakteristik melalui penggunaan Dan kehilangan mereka karena tidak digunakan Jika survival of fetus tidak lagi berlaku Apakah evolusi ini berhenti? Tidak Reproduksi bukanlah kelangsungan hidup Namun adalah kunci Selanjutnya pertanyaan Apakah evolusi berarti perbaikan? Menurutnya adalah mungkin Karena gen anda membawa anda ke sini Tetapi mereka mungkin tidak menguntungkan besok Lalu apakah evolusi itu menguntungkan individu atau spesies? Menurutnya juga tidak Karena itu bertindak untuk menyebarkan gen Selanjutnya adalah Sosiobiologi atau Evolutionary of Psychology Nah pada disini Munculnya beberapa pertanyaan Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang Yang itu Mencari penjelasan fungsional mengapa perilaku berguna dan disukai oleh alam pilihan Lalu mengapa orang mati pada tingkat yang berbeda Lalu bagaimana sosiobiologi menjelaskan dirusti perilaku? Dan sosiobiologi dapat dikritik ketika praktisi menganggap bahwa suatu perilaku adalah adaptif Selanjutnya adalah genetika perilaku Jadi gen adalah unit dasar hereditas yang mempertahankan identitas struktural mereka dari satu generasi ke generasi Gen disejajarkan di sepanjang kromosom atau untaian gen dan berpasangan Gen juga adalah bagian dari kromosom dan terdiri dari asam Deoxyribonukleat atau DNA Dan DNA ini berfungsi sebagai model untuk sintesis asam ribonukleat atau RNA Jadi RNA itu adalah bahan kimia untai tinggal Yang dapat berfungsi sebagai model untuk sintesis protein Nah protein ini menentukan perkembangan tubuh oleh Bagaimana membentuk bagian dari struktur tubuh Yang berfungsi sebagai enzim yang berfungsi sebagai katalis biologis Dan mengatur bahan kimia reaksi di dalam tubuh Selanjutnya adalah homozygote Dimana fungsinya adalah untuk gen Yang berarti seseorang memiliki pasangan gen yang sama pada keduanya kromosom Lalu heterozygote untuk satu gen berarti Bahwa orang memiliki pasangan gen yang tak terlindungi oleh dua kromosom Nah jadi juga beberapa gen dapat bersifat dominan atau terdesak Contohnya seperti warna mata, kanker payudara gen, kemampuan merasakan PTC, dan rambut keriting Nah sebuah gen dominan ini menunjukkan efek yang kuat dalam Baik homozygote atau heterozygote kondisi Gen resesit menunjukkan efeknya hanya pada kondisi homozygote Pada gen ini terdapat beberapa gen Yaitu gen autosormal Dimana semua gen ini kecuali untuk gen terkait seks Dan gen terpaukses dimana gen yang terletak di kromosom seks Pada mamalia, kromosom seks adalah ditunjuk X dan Y Dimana wanita memiliki dua kromosom X Dan pria memiliki kromosom X dan Y Dalam kromosom Y, manusia itu memiliki gen untuk 27 protein Sedangkan kromosom X, manusia memiliki gen untuk sekitar 1500 protein Dengan demikian, gen terpaukses biasanya mengacu pada X gen terkait Contohnya seperti warna merah, hijau, defiesiensi, dan hemofilia Gen juga terbatas jenis kelamin Adalah gen yang ada pada kedua jenis kelamin Tetapi terutama memiliki efek pada satu jenis kelamin Contohnya rambut dada, ukuran payudara, dan lain-lain Dalam sumber variasi, spesies yang memungkinkan agar evolusi terjadi Meliputi karena rekombinasi mengacu pada rekombinasi baru gen di musim semi Yang menghasilkan karakteristik yang tidak ditemukan pada kedua orang tua Mutasi ini mengacu pada perubahan pada satu gen yang jarang, acak, dan seringkali tidak bergantung pada kebutuhan organisme Pada evolusi, mengacu pada perubahan di frekuensi berbagai gen dalam populasi dari generasi ke generasi Evolusi ini mencoba menjawab kepada dua pertanyaan Yang pertama, bagaimanakah beberapa spesies berevolusi, dan bagaimanakah spesies berevolusi Selanjutnya adalah psikologi evolusioner atau sociobiologi Di mana, study ini berfokus pada penjelasan fungsional tentang bagaimana perilaku berkembang Asumsikan bahwa karakteristik perilaku spesies telah muncul melalui seleksi alam dan memberikan keuntungan kelangsungan hidup Contohnya seperti perbedaan peripheral atau warna pengilihatan Mekanisme tidur di otak, kebiasaan makan, dan pengaturan suhu Selanjutnya yang terakhir adalah the use of animals in research Nah, beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari hewan Yaitu sebagai mekanisme yang mendasari perilaku similar di seluruh spesies Dan sering lebih mudah dipelajari pada spesies bukan manusia Selanjutnya adalah kami tertarik pada hewan untuk mereka sendiri Lalu, apa yang juga kita pelajari tentang hewan bisa menjelaskan pada evolusi manusia Dan beberapa eksperimen tidak dapat menggunakan manusia karena alasan hukum atau etika Jadi, pembenaran untuk penelitian mempertimbangkan jumlah keuntungan yang didapatkan Dibandingkan dengan jumlah kesusahan yang disebabkan oleh hewan Lalu, perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Amerika Serikat Telah meminta untuk memiliki komite hewan dan penggunaan hewan kelembagaan Atau first and then tentukan bisa diterima prosedur Nah, jadi itulah tadi teman-teman Beberapa poin yang saya jelaskan dari materi peran biologi Membrane Behavioral Strategi Research Selanjutnya, saya kembalikan ke materi selanjutnya Baiklah, selanjutnya pembahasan materi yang kedua Mengenai sel dan impuls haraf yang akan dimaparkan oleh saudari Nur Aziza Putri Kepadanya dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nurul Aziza Putri AS Dari kelompok 5 biopsikologi kelas H Dengan NIM 210-701-501-067 Di sini saya akan memaparkan resumen materi Pembelajaran materi kedua yaitu sel dan impuls haraf Ada pun poin-poin yang akan saya paparkan yaitu Yang pertama ada Neuron dan Nilia Yang kedua ada Blood Brain Barrier Yang ketiga ada Sodium dan Potassium Pump Yang keempat ada Resting Potential Yang kelima ada Action Potential dan Recovery Dan yang terakhir ada Hukum All or None Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi Yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor Untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh Sistem saraf pada manusia itu terdiri dari dua bentuk sel Ada Neuron dan Nilia Apa itu Neuron? Neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf Yang berfungsi menghantarkan impuls listrik Yang berterbentuk Akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan Neuron itu menerima dan menghantar informasi ke sel lain Ada pun komponen utama Neuron adalah Dendrit Dendrit di sini berfungsi untuk menerima informasi Dan meneruskannya ke badan sel Yang kedua ada Soma Soma berisi nukleus dan struktur pendukung kehidupan sel Yang ketiga ada Akson Yang meneruskan informasi menuju neuron lain Organ atau otot yang lain Yang keempat ada Terminal Persinaptik Adalah ujung Akson yang menjadi pelepasan substansi kimiawi Untuk meneruskan aksi pada neuron lain Selanjutnya ada struktur dan fungsi sel dalam sistem saraf Yang pertama ada Neuron Motorik Neuron Motorik disebut juga dengan Neuron Aferen Yang bertugas dalam membawa informasi dari otak menuju otak Kelenjar dan organ Yang kedua ada Neuron Sensorik Yang kedua ada Neuron Sensorik disebut juga dengan Neuron Aferen Yang bertugas dalam membawa informasi dari organ sensorik menuju otak Selanjutnya ada Interneuron yang bertugas sebagai penengah atau penerus informasi antara Neuron Sensorik dengan Neuron Motorik Interneuron disini memiliki dendrit dan akson yang berada dalam satu struktur tunggal Selanjutnya ada jenis-jenis Neuron Ada empat jenis Neuron Yang pertama itu ada Anaksonik Ada Unipolar Ada Bipolar Dan ada Multipolar Selanjutnya Materi Giliah Giliah merupakan salah satu komponen sistem saraf Yang tidak meneruskan informasi pada jarak yang jauh seperti neuron Namun dapat bertukar substansi kimiawi dengan neuron terdekatnya Ada pun bagian-bagian glia yaitu ada Astroside Yaitu membungkus terminal persinapti pada kumpulan akson yang fungsinya saling berkaitan Sehingga aktivitas sel itu antara akson saling tersinkronisasi Yang kedua ada Mikroblia yaitu membuang sampah neuron mati, virus, jamur, dan mikroorganisme berbahaya Merupakan bagian dari sistem imun Yang terakhir ada Oligopendrosid Dan skobuan sel yang membentuk sumbong myelin terletak di otak dan spinal cord Ada pun perbedaan neuron dan glia Fungsi utama neuron itu pemprosesan informasi neuron untuk berkomunikasi dengan neuron lainnya Ada pun fungsi utama glia yaitu melindungi, mendukung, dan memelihara neuron lainnya Neuron itu dapat menghasilkan potensial aksi Sedangkan glia tidak dapat menghasilkan potensial aksi Selanjutnya ada Blood Brain Barrier Merupakan penghalang fisik yang sangat selektif Yang memisahkan darah yang bersirkulasi Dan cairan ekstrakulikuler, ekstraseluler otak di sistem syarap pusat Ada pun fungsi lain dari Blood Brain Barrier Yaitu melindungi otak dari serangan bakteri dan virus Serta sat kimia Tetapi sambil memberi nutrisi pada otak Selanjutnya ada Impuls Saraf Merupakan pesan saraf yang dialirkan sepanjang tahun dalam bentuk gelombang listrik Dengan kecepatan rata-rata impulsnya yaitu 1 meter per detik sampai 100 meter per detik Ada pun Dalam neuron motorik, potensial aksi dimulai pada akson hilok Atau pembengkakan di mana akson keluar dari soma Perembatan potensial aksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transmisi potensial aksi ke bawah akson Serbung melin akson diinterupsi oleh bagian-bagian pendek yang tidak bermelin yang disebut dengan nodus Ranvier Pada setiap simpul Ranvier, potensial aksi diregenisasikan oleh rantai ion bermuatan positif yang didorong oleh segmen sebelumnya Konduksi saltatori atau lonjatan potensial dari nod ke nod Memberikan konduksi impuls yang cepat menghemat energi untuk sel Ada pun multiple scleroris Penyakit di mana serbung melin dihancurkan berhubungan dengan koordinasi otot yang buruk Selanjutnya ada membran sel Membran sel di sini berfungsi untuk memisahkan bagian dari dalam sel dan di lingkungan luar sel Terdiri dari dua lapisan lipid dengan protein tertanam Selektif permeability membran memungkinkan beberapa molekul misalnya air dan oksigen untuk lewat lebih bebas daripada yang lain Ion berbuatan seperti natrium, kalium, dan kalsium maupun klorida melewati seluruh dalam membran Saat membran diam, kanal latrium ditutup dan kalsium sebagiannya tertutup yang mungkin lewatnya natrium secara perlahan Selanjutnya ada gradient konsentrasi Yaitu perbedaan konsentrasi seter larut yang ada di antara dua larutan gradient konsentrasi terdiri dari dua komponen Yang pertama itu komponen listrik yang berasal dari perbedaan muatan melintasi membran lipid Yang kedua ada komponen listrik yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi ion pada kedua sisi membran Selanjutnya ada resting potensial Yaitu dalam keadaan istirahat antara sisi dalam dan luar membran Sel terdapat suatu beda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel atau sel resting potensial Potensial ini berploritasi negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membrannya Dalam keadaan istirahat di sisi dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion potasium dan sodium Tetapi dengan konsentrasi yang berbeda Komposisi potasium di sisi dalam membran sekitar 35 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi luar Sebaliknya konsentrasi ion sodium di sisi luar membran sel sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi dalamnya Adanya perbedaan konsentrasi ion di sisi dalam dari luar membran ini mendorong konsentrasi Terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel Adapun polarisasi merupakan perbedaan muatan negatif luar dalam membran neuron Yang selanjutnya ada hiperpolarisasi Hiperpolarisasi adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran Hal ini terjadi ketika ion kalsium keluar dari dalam sel dan masuknya ion negatif ke dalam sel Contohnya itu masuknya ion dan klornya ion klorida Selanjutnya ada depolarisasi Depolarisasi itu keadaan di mana sarok sedang menjalankan rangsangan Keterbalikan dari proses ini yakni proses polarisasi Sehingga pada keadaan ini muatan lebih negatif berada di luar membran sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran Selanjutnya ada repolarisasi Adapun repolarisasi di sini merupakan kondisi saat membran sel sarap kembali kepada fase istirahat atau tidak menerima rangsangan satu-sali Selanjutnya potensial aksi Yang merupakan impuls listrik singkat yang memberikan dasar untuk konduksi informasi di sepanjian akson Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim natrium kalium Atepase atau dalam istilah lainnya disebut dengan pompa natrium kalium Pompa natrium kalium ini bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium ke luar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel Gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel Perbedaan potensial membran ini disebut sebagai resting membran Potensial Citoplasma sel memiliki potensial listrik sebesar minus 60 hingga minus 80V Dibandingkan dengan cairan ekstraseluler Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasinya Potensial aksi di sini merupakan terbukanya seluruh saluran ion natrium dan terjadinya induksi natrium menuruni gradien konsentrasinya Akibatnya meningkatnya jumlah natrium di dalam sel Sedangkan jumlah kalium tetap maka terjadi perubahan potensial listrik membran di mana potensial listrik intraseluler menjadi lebih positif dibandingkan dengan ekstraseluler Setelah terjadi depolarisasi maka resting membran potensial akan dikembalikan lagi melalui suatu proses yang tadi disebut dengan repolarisasi Pada proses ini diikuti dengan terbukanya natrium yang tadi terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbukanya seluruh kalium Kalium akan berpindah keluar sel menuruni gradien konsentrasinya dan mengembalikan potensial membran dalam sel menjadi negatif Selanjutnya ada fungsi sodium dan potasium pump Yang pertama ada menjaga terjadi electrical gradient Yang kedua electrical gradient dan konsentrasi gradient mendorong ion sodium ke dalam sel Yang ketiga ada electrical gradient mendorong ion potasium ion ke dalam sel Selanjutnya ada refractory periode Yang ini periode refractory terjadi setelah potensial aksi terjadi Selama waktu itu neuron menolak potensial aksi yang lain Periode refractory terbagi menjadi dua yaitu absolut dan relatif Periode refractory absolut bagian pertama ketika membran tidak dapat menghasilkan potensial aksi Periode refractory relatif bagian kedua ketika dibutuhkan stimulus yang lebih kuat dari biasanya untuk memincul adanya potensial aksi Selanjutnya ada hukum all or none Hukum all or none mengatakan kecepatan dan amplitude dari aksi potensial tidak tergantung dari intensitas stimulus yang menghasilkannya Aksi potensial akan sama dalam hal intensitas dan kecepatannya ketika diaktifkan Sebelum ini ada saya akan mengaparkan mengenai dua hal yang dapat terjadi pada neuron yang sedang beristirahat Yang pertama ada hiperpolarisasi yaitu meningkatnya perbedaan polarisasi antara motor listrik dua tempat Yang kedua ada depolarisasi yang mengacu pada penurunan polarisasi menuju nol Yang keterakhir ada ambal eksitasi untuk mengacu pada setiap rangsangan di luar tingkat tertentu untuk menghasilkan depolarisasi masif atau potensial aksi Selanjutnya ada impuls saraf Apabila racun kelejengking menyerang sistem saraf kita Maka sistem saraf kita akan dengan otomatis menjaga saluran natrium terbuka dan menutup saluran kalium Ada pun obat anestesia lokal yang memblokir saluran natrium Dan karena itu mencegah terjadinya potensial aksi Contoh obatnya itu adalah novokain Yaitu merupakan anestesi umum yang membuka saluran kalium lebih lebar dari biasanya Baik sekian materi dari saya Terima kasih Selanjutnya mari kita melangkah ke pembahasan materi yang ketiga Yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Nuratira Hadis mengenai mekanisme kerja saraf Baiklah saya Nuratira Hadis akan memaparkan materi pada pertemuan ketiga Mengenai mekanisme kerja saraf pada struktur sistem saraf manusia Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh Dengan cara mengidemkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan Sistem saraf pada manusia juga merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas Untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh Ada pun tiga komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf Yang pertama reseptor Yang kedua pengantar impuls Dan yang ketiga efektor Ada pun sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi Baiklah yang pertama kita akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat Yang terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang atau medula spinalis Yang berfungsi untuk mengintegrasi, memproses, dan mengkoordinasi data sensorik dengan perintah motorik Yang pertama mengenai otak Apa itu otak? Otak merupakan organ bertekstur lunak yang dilindungi oleh tulang tengkorak Otak dikelilingi oleh cairan sereprospinal yang berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan Ada pun otak terbagi menjadi tiga Otak depan, otak tengah, dan otak belakang Tiap belahan otak terdiri dari empat lobus Lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus oksipital Untuk otak depan terdiri dari otak besar dan hipotalamus Hipotalamus merupakan pusat pengendalian sistem saraf otonom Dan otak besar atau cerebrum merupakan pusat pengaturan semua kegiatan sadar Belahan otak besar bagian kanan mengatur fungsi tubuh bagian kiri Sedangkan otak besar belahan kiri mengatur fungsi tubuh bagian kanan Otak besar terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan Antara belahan kiri dan belahan kanan, otak besar dihubungkan oleh korpus kalosum yang terdiri dari 100 juta serabut saraf Kemudian otak tengah Otak tengah atau mesencephalon merupakan pusat pengaturan refleks pendengaran Dan pusat pengaturan refleks pengihatan yang meliputi pemfokusan objek Otak tengah juga merupakan sistem pengaktifan retikuler Yaitu kelompok sel saraf yang membangkitkan otak dan mempertahankan kesadaran Pada saat sistem retikuler tidak aktif, tubuh dan otak dalam keadaan tidur Bagian otak lainnya yang terakhir yaitu otak belakang Otak belakang terdiri dari otak kecil, jembatan farol, dan zoom-zum lanjutan Otak kecil memiliki dua belahan, yaitu kanan dan kiri Lapisannya berlipat-lipat, yang berfungsi untuk mengatur kesimbangan serta posisi tubuh Kemudian jembatan farol, yang merupakan pusat pengiriman rangsang ke otak kecil Yang terdiri atas serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kanan dan bagian kiri Serta serabut saraf yang menghubungkan zoom-zum lanjutan dengan otak besar Dan yang terakhir ada zoom-zum lanjutan, yang berperan sebagai pengantar rangsang dari zoom-zum tulang belakang ke otak Selanjutnya, sistem saraf tepi, yang terbagi menjadi sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik Dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom Apa itu sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa input saraf menuju ke saraf pusat Dan dari sistem saraf pusat Kemudian bagian dari sistem saraf tepi, yang pertama sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik Yang berfungsi mengatur aktivitas yang kita sadari Dan sistem saraf tak sadar atau sistem sadar otonom Yang terdiri dari saraf simpetitik dan saraf parasimpatitik Pada saraf simpetitik, cenderung meningkatkan kerja organ yang berperan saat tubuh aktif atau stres Dan saraf parasimpatitik cenderung memperlambat kerja organ dan berperan saat tubuh istirahat Sistem saraf simpetik dan saraf parasimpatitik memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap organ yang dipengaruhinya Yang pertama parasimpatik Yang mencakup fasilitas vegetatif, norma agensi respons, diskititif bekerja, seks arousal atau ereksi meningkat, dan jantung menurun Kemudian untuk simpatik mencakup makan, seks menurun, jantung meningkat, kelenjar keringat, kelenjar adrenalin, dan otot yang mengencangkan saluran darah Sistem saraf tak sadar hanya terdiri dari sel-sel saraf motorik dan tidak memiliki sel-sel saraf sensorik Sel-sel saraf motorik itu berasal dari otak dan sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang dari daerah leher sampai pinggang Jadi tulang belakang berfungsi melindungi sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berhawal dari medula oblongata dan berakhir di antara vertebrata L1 dan L2 Yang menjadi penghubung otak dengan seluruh tubuh dan berperan langsung dalam proses gerak refleks yang mengandung 31 pasang pesaraf spinal Kemudian ada impuls saraf Yang pertama polarisasi, yaitu keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsang Yang kedua depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang Dan depolarisasi yang disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi Selanjutnya mengenai bagian-bagian sel saraf Yang pertama ada badan sel Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson Yang kedua ada dendrit, yang merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel Selanjutnya ada akson, yang disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang Yang merupakan perjuluran dari siti plasma badan sel Di dalam neurit atau akson terdapat sel pemialin, sel sahwan, dan nodus renvir Dan ada sinapsis yang merupakan pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf 1 dan ujung dendrit di sel saraf lainnya Selanjutnya mengenai klasifikasi sel saraf Berdasarkan fungsinya terdiri dari neuron sensorik atau aferen, neuron motorik, dan neuron interneuron Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera Yang dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan menuruskannya ke otak Ada pun sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawas impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sum-sum tulang belakang menuju otot Dan klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsinya yang terakhir ada neuron interneuron yang banyak ditemukan di otak dan sum-sum tulang belakang Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain Selanjutnya klasifikasi sel saraf berdasarkan strukturnya Yang pertama neuron multipolar, yang kedua neuron bipolar, yang ketiga neuron unipolar atau pseudon unipolar Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson Dan neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua juluran dendrit dan akson Dan untuk neuron unipolar yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson Selanjutnya mengenai fungsi sel saraf Yang pertama sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indra Yang kedua adalah sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan sebagai respon terhadap keadaan sekitar Dan yang ketiga yang terakhir yaitu sebagai mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh Sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya Baiklah selanjutnya materi keempat sistem saraf dan korteks akan dipaparkan oleh saudari Nur Fajri Kepadanya dipersilahkan Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf dan korteks Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan Mengantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh Serta memberikan respons terhadap rangsangan tersebut Berikut skema sistem saraf pada manusia Pada materi ini kita akan lebih fokus membahas tentang sistem saraf pusat Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh tempat budi pekerti manusia terletak Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang Bisa anda lihat pada gambar di samping merupakan anatomi sistem saraf pada manusia Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sumsum tulang belakang Sumsum tulang belakang terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang Memanjang dimulai dari ruas tulang leher sampai dengan antar tulang punggung pertama dan kedua Tersusun atas dua lapisan Lapisan luar berwarna putih berisi dendrit dan neurit Lapisan dalam berwarna abu-abu yang mengandung sel saraf Fungsi sumsum tulang belakang yaitu sebagai penghubung impuls dari otak dan ke otak memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks Materi yang selanjutnya adalah mengenai otak Otak merupakan pusat kendali tubuh Bobot otak lebih kurang dari 2% dari total berat badan Memerlukan 20% dari oksigen dalam tubuh Otak terdiri dari tiga bagian utama Yang pertama adalah forebrain atau otak depan Yang kedua adalah midbrain atau otak tengah Dan yang ketiga adalah hindbrain atau otak belakang Forebrain, otak besar atau otak depan Bagian otak yang paling terbesar dan otak manusia dan paling utama Terdiri dari dua belahan yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan Dan belahan kanan yang mengendalikan bagian kiri Memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan mengandung ratusan juta neuron Peran dari forebrain Yang pertama adalah menerima dan memproses informasi Yang kedua adalah kemampuan berpikir, memori, bahasa, dan kemampuan visual Limbik sistem pada forebrain Komponennya meliputi Yang pertama adalah emigdala Yaitu bagaimana menyimpan informasi dan pengelolaan emosi Yang kedua adalah hipokampus Yaitu pemprosesan dan penyimpanan informasi Yang ketiga adalah kelenjar pituatri Yaitu mengatur kelenjar endokrin Selanjutnya adalah talamus Fungsinya sebagai stasiun dan pusat integrasi sinaps untuk pengelolaan awal Semua input sensory menuju kortex Menyaring sinyal-sinyal tak bermakna Bersama batang otak dan area asosiasi Mengerahkan perhatian kita kerangsangan yang menarik Menentukan kesadaran berbagai sensasi Tetapi tidak dapat membedakan lokasi dan intensitas Memperkuat perilaku motorik voluntar yang dimulai oleh kortex Komponen yang terakhir pada limbik sistem adalah hipotalamus Merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh Mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin Lapar dan kenyang Sekresi hormon-hormon hipofisis anterior Menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior Kontraksi uterus dan pengeluaran nasi Merupakan pusat koordinasi sistem saraf ortonom utama Berperan dalam pola perilaku dan emosi Misalnya respons takut dan berani Basal ganglia pada forebrain Merupakan kumpulan dari badan-badan sel saraf atau nukleus Berperan dalam mengontrol gerakan dengan cara Yang pertama menghambat tenus otot Yang kedua memilih dan mempertahankan aktivitas motorik bertujuan Dan yang ketiga adalah memantau dan mengkoordinasikan kontraksi menetap yang lambat Bagian otak yang kedua adalah midbrain atau otak tengah Otak tengah merupakan bagian atas batang otak Terletak di depan otak kecil dan jembatang farol Bagian terbesar dari otak tengah Sebagian besar vertebrae berata adalah lobus opticus yang ukurannya berbeda-beda Otak tengah mengandung pusat-pusat yang mengendalikan keseimbangan Dan serabut saraf yang menghubungkan bagian otak belakang dengan bagian otak depan Otak tengah meliputi yang pertama adalah tectum Yang kedua adalah superior colliculus dan inferior colliculus Untuk memproses informasi sensorik Inferior colliculus untuk merilai informasi ke primari auditory cortex Sedangkan superior colliculus untuk penglihatan Yang ketiga adalah tegmentum Untuk mengendalikan gerakan motorik Regulasi kesadaran dan atensi Serta regulation beberapa fungsi otonom Yang keempat adalah substantia nigra Yaitu untuk gerakan mata, perencanaan, reward sick learning, dan adiksi Bagian otak yang ketiga adalah hindbrain atau otak belakang Fungsi hindbrain Yang pertama adalah medula oblongata Perpanjangan dari spinal masuk ke dalam tengkorak Mengendalikan proses refleks vital Misalnya bernafas, detak jantung, vomiting, salivasi, batuk, dan bersin Melalui kranial nervous Yang mengendalikan sensasi kepala, gerakan otot kepala, dan parasipatetik output ke organ Kerusakan pada medula umumnya fatal Yang kedua adalah opium dalam dosis besar mematikan karena menghambat aktivitas medula Fungsi yang selanjutnya dari hindbrain Ada pahan satu jembatan yaitu tempat akson saling bersilangan Selanjutnya ada cerebelum Yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi Dan individu dengan kerusakan pada bagian ini Tidak seimbang, tidak mampu berpindah perhatian Antara auditory dan visual stimuli Dan kesulitan dalam hal timing Misalnya mengenali ritme cepat dan lambat Materi yang selanjutnya adalah mengenai cerebral cortex Cerebral cortex memiliki enam layar dari neuron Bentuk dari lapisan tersebut diatur atau tersusun dalam kolom perpendikular Cortex cerebral adalah bagian terbesar dari otak manusia Tetapi bukan keseluruhan otak Fungsi utama paling menonjol adalah menguraikan informasi sensorik Dan mengatur urutan perilaku Namun, ika yang tidak memiliki cerebral cortex Pun dapat melihat, mendengar, dan sebagainya Jadi, fungsi lainnya dari cortex cerebral adalah Memungkinkan untuk menambah kompleksitas perilakunya Cortex cerebral memiliki enam lamina Atau lapisan neuron Lamina yang disebutkan mungkin tidak ada pada bagian-bagian tertentu dari cortex Contohnya, lamina yang bertanggung jawab untuk input sensorik Tidak ada dari cortex motorik Cortex disusun menjadi kolom-kolom sel yang tersusun tegak lurus terhadap lamina Kolom, yaitu sel dengan kemiripan Lobus terbagi atas empat, yaitu lobus oksipital, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus frontal Yang pertama adalah lobus oksipital Lobus oksipital, cortex utamanya bertanggung jawab untuk penglihatan Kerusakan pada bagian lobus oksipital menyebabkan kebutaan di bagian area visual Lobus oksipital merupakan lobus terkecil Yang kedua adalah lobus parietal Lobus parietal bekerja untuk memproses sensasi tubuh Gerus pasca sentral mengandung empat representasi tubuh Terdapat area asosiasi sensorik Lobus yang ketiga adalah lobus temporal Lobus temporal berkontribusi pada pendengaran Aspek penglihatan yang kompleks dan pemprosesan profesional Berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi Lobus yang terakhir adalah lobus frontal Lobus frontal mencakup girus presental yang mengontrol gerakan halus Ini juga termasuk cortex provental Berisi cortex motorik, mengirim sinyal kegerakan tubuh untuk mengandalkan otot kita Berisi daerah beroka, bertanggung jawab untuk mengandalkan syaraf wajah Otot-otot yang menghasilkan kemampuan berbicara dan pemaham bahasa Kerusakan area beroka disebut avasia Paham tidak paham, tapi tidak mampu membuat gerakan untuk berbicara Sekian penjelasan saya mengenai sistem syaraf dan cortex Baiklah, selanjutnya untuk materi yang kelima Akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nuratira Hadis Mengenai materi sinapsis, neurotransmitter, dan obat-obatan Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi pertemuan kelima Mengenai sinapsis, neurotransmitter, dan obat-obatan Baiklah, yang pertama mengenai konsep sinapsis Konsep utamanya itu Di sinapsis, neuron akan melepaskan neurotransmitter atau zat kimiawi Yang akan menghini bisi atau mengeksistasi sel lain Atau mengubah responnya ke sel lain Umumnya, satu neurotransmitter yang dikeluarkan Hanya akan mengeluarkan subdress hold response Respon tersebut akan bertambah dengan subdress hold response lain Untuk menentukan apakah sel penerima akan menghasilkan action potensial atau tidak Kemudian, transmisi di sinapsis berlangsung dalam banyak langkah Dan interferensi pada salah satu langkah tersebut akan mempengaruhi transmisi Gerak refleks adalah respon otomatis otot terhadap stimulus atau rangsangan Pada refleks lutut, neuron sensoriks menstimulus neuron kedua Neuron kedua juga akan menstimulus neuron motorik yang akhirnya menstimulasi otot Busur refleks atau refleks ERC adalah urutan yang dimulai dari neuron In 1906, Charles Scott Sherrington memberi istilah Synapse and Proposed that Neurons Communicate by Transmitting Semicals at Synapse Dan melakukan studi pada komunikasi sinaptik pada gerakan refleks Automatic Nuscular Response to Stimuli Gerak refleks adalah respon otomatis otot terhadap stimulus atau rangsangan Pada refleks lutut, neuron sensorik menstimulus neuron kedua Neuron kedua juga akan menstimulus neuron motorik yang akhirnya menstimulus otot Busur refleks atau refleks ERC adalah urutan yang dimulai dari neuron Ada pun pengertian sinapsis Sinapsis adalah hubungan satu neuron dengan yang lain Titik temu ujung akson satu neuron dengan dendrip dari neuron lain Atau hubungan ke otot dan kelenjar Selanjutnya, sinapsis dan neurotransmitter Celah sinaptik, membran krasinaptik, neurotransmitter, vesikal sinaptik Atau paket bola kecil yang terletak di terminal prasinaptik Tempat neurotransmitter ditahan untuk dilepaskan Neotransmitter yaitu bahan kimia yang berjalan melintasi sinapsis Dan memungkinkan komunikasi antar neuron Post-sinaptik Kemudian, the discovery of semical transmission at sinapsis Oto Lowi menemukan bahwa transmission pesan di sinapsis terjadi secara kimiawi Percobaan Lowi yang membuktikan bahwa saraf berkomunikasi dengan cara melepaskan zat kimia Lowi menstimulasi salah satu saraf bagus jantung kodok Sehingga detak jantungnya menurun Ketika dia mengalirkan cairan ke jantung kodok berikutnya Maka jantung tersebut juga menurun detak jantungnya Ada pun urutan peristiwa kimiawi pada sinapsis Memahami peristiwa-peristiwa kimiawi pada sinapsis merupakan hal yang sangat pendasar bagi psikologi biologis Berikut ini adalah peristiwanya Yang pertama, neuron menyintesis zat kimia yang akan berfungsi sebagai neurotransmitter Neuron menyintesis neurotransmitter yang berhukuran lebih kecil pada ujung-ujung akson Dan menyintesis neurotransmitter yang berhukuran lebih besar atau peptida pada badan sel Kemudian yang kedua, neuron mentransportasi neurotransmitter peptida ke arah ujung-ujung akson Neuron tidak mentransportasikan neurotransmitter yang berhukuran lebih kecil Karena ujung-ujung akson adalah tempat pembuatannya Selanjutnya, potensial aksi berkonduksi di sepanjang akson Potensial aksi pada terminal postsinaptik menyebabkan ion kalsium dapat memasuki neuron Ion kalsium melepaskan neurotransmitter dari terminal postsinaptik ke celah sinaptik Celah sinaptik adalah rongga antara neuron prasinaptik dan neuron postsinaptik Selanjutnya yang keempat, molekul neurotransmitter yang telah dilepaskan berdifusi lalu melangkat dengan reseptor Sehingga mengubah aktivitas neuron postsinaptik Selanjutnya, neurotransmitter melepaskan diri dari reseptor Neotransmitter dapat diubah menjadi zat kimia yang tidak aktif tergantung pada zat kimia penyusunnya Kemudian molekul neurotransmitter dapat dibawa kembali ke neuron prasinaptik untuk didaur ulang Atau dapat berdifusi dan hilang Pada beberapa kasus, vesikel yang kosong akan ditransportasi kembali ke badan sel Kemudian, meskipun belum ada penelitian yang benar-benar memberi jawaban Tetapi neuron postsinaptik mungkin melepaskan pesan-pesan empat balik negatif yang akan memperlambat pelepasan neurotransmitter baru oleh neuron prasinaptik Selanjutnya, ada dua cara negatif feedback di postsinaptik Di prasinaptik, umumnya prasinaptik terminus memiliki reseptor yang peka terhadap neurotransmitter sama yang mereka keluarkan Reseptor ini disebut dengan autoreseptor Kemudian di postsinaptik, beberapa postsinaptik neurons merespon stimulasi dengan mengeluarkan zat kimia khusus yang kembali ke prasinaptik terminal untuk menghambat pengeluaran transmitter berikutnya Selanjutnya, bagian sinapsis Prasinap atau bagian akson terminal Celasinap, ruang antara prasinap dengan pascasinap Dan pascasinap, bagian dendrit Pada celasinapsis, terdapat substanti kimia neurotransmitter untuk mengirimkan impuls Neotransmitter dapat bersifat eksitasi atau meningkatkan impuls Atau inhibisi yang menghambat impuls Selanjutnya, mengenai neurotransmitter Dalam sinapsis, sebuah neuron melepaskan zat kimia yang pengaruhi neuron lainnya Zat kimia ini disebut juga dengan neurotransmitter Kategori-kategori utamanya adalah Aminoakids, Neopeptidase, Aseltosolin, Monoaminase, Porins, dan Gases Yang pertama, The Neuron Synthesis Semiculse Yang berfungsi sebagai neurotransmitter Neuron menyimpan neurotransmitter di terminal akson Atau mengangkutnya ke sana Potensial aksi memicu pelepasan neurotransmitter ke celasinaptik Yang kedua, Exotosis Keluarannya neurotransmitter dari prasinaptik terminal ke celasinaptik Ketika action potensial mencapai terminal Yang ketiga, Reuptek atau Endocytosis Mengambil kembali neurotransmitter untuk digunakan ulang di prasinaptik Selanjutnya akan dibahas mengenai tipe neurotransmitter Yang pertama, Aminoakids, yaitu asam yang mengandung grup amina Yang kedua, Neuropeptidase, yaitu rantai asam amino Yang ketiga, Aseltosolin Bahan kimia mirip asam amino Namun NH2 sudah digantikan oleh kelompok NCH3 Yang keempat, ada Monoaminase, yaitu neurotransmitter Yang mengandung satu kelompok amina Yang dibentuk oleh perubahan metabolik pada asam amino tertentu Yang kelima, ada Purins, yaitu kategori bahan kimia Termasuk adenosin dan beberapa turunannya Dan yang terakhir ada Gases, yaitu oksida, nitrat, dan kemungkinan zat lainnya Materi selanjutnya, ialah mengenai penemuan akan semikal transmission pada sinapsis Yang pertama, Charles Scott Sherrington Yakin bahwa transmission masih terlalu cepat untuk bergantung pada proses kimia Karena itu menyimpulkan bahwa transmission itu bergantung pada proses listrik Yang kedua, ada TR Elliot Yakin bahwa syaraf simpatis menstimulasi otot dengan cara melepaskan adrenalin atau zat kimia yang serupa Dan yang ketiga, ada O.T. Lawey Yang melalui sebuah penelitian menemukan bahwa syaraf mengirim pesan dengan cara melepaskan zat-zat kimia Selanjutnya, mengenai review neuron Sebagai penentu keputusan Transmission sepanjang akson adalah selalu mengirim informasi dari satu ke tempat yang ke tempat yang lain Sinapsis menentukan apakah akan mengirim atau tidak APSB dan EPSB akan saling berkompetisi dan hasilnya adalah kompleks, bukan semata penjumlahan Summation APSB dan APSB adalah a decision Karena akan menentukan apakah selpo sinaptik menghasilkan atau tidak action potensial Berlaku tidak ditentukan oleh single neuron Tetapi hasil dari kontribusi jaringan neuron yang sangat besar Selanjutnya, ada pun hubungan antara APSB dan IPSP dan potensial aksi Sebagian besar neuron memiliki sebuah laju penembakan spontan Yaitu sebuah periode pembentukan potensial aksi Bahkan tanpa adanya input sinaptik Pada neuron-neuron tersebut, APSB akan meningkatkan frekuensi potensial aksi Sehingga melampui laju penembakan spontan Sementara IPSP akan menurunkan potensial aksi di bawah laju penembakan spontan Selanjutnya, materi mengenai obat-obatan Gangguan penggunaan zat kimia adalah penyakit yang ditandai dengan pola penggunaan zat yang merusak yang mengarah pada masalah atau peneritaan yang signifikan Termasuk toleransi atau penerikan diri dari substansi Otak merupakan sebuah organ tubuh yang mampu membuat bahan kimia yang menyerupai opat Atau opiat Hampir seluruh drugs dengan efek psikologis terjadi di dalam sinapsis Mengapa tanaman mampu menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi otak kita? Karena hampir semua neurotransmitter dan hormon yang manusia miliki sama dengan milik species lain Obat mampu memfasilitasi maupun menghambat transmission yang terjadi di dalam sinapsis Tipe obat antagonis menghambat efek neurotransmitter dan agonis meningkatkan atau meniru efek neurotransmitter Obat mempengaruhi aktivitas sinapsis dengan banyak cara Peneliti mengatakan bahwa obat memiliki affinity kepada reseptor bila terikat kepadanya Obat pun juga memiliki efisiasi yaitu kecenderungan untuk mengaktifkan reseptor pada otak Segala efektivitas dan efek samping pada obat berbeda-beda pada setiap orangnya Mengapa? Karena kebanyakan obat mempengaruhi jenis reseptor yang berbeda-beda Dan setiap orang berbeda-beda pula dalam menerima efek pada reseptornya Selanjutnya mengenai drugs and the sinapsis Drugs dikategorikan berdasarkan efeknya terhadap perilaku atau predominant action Stimulan drugs meningkatkan eksistimen, alertness, motor activity, dan elevate mood Yang pertama, amfetamins, menstimulasi dopamine dengan meningkatkan pengeluaran dopamine dari presinaptik terminal Kedua, kokain, memblok serioptek dari dopamine, norepiramin, dan serotanin Yang ketiga, metilipenidate, memblok serioptek dari dopamine perlahan-lahan dengan kecepatan yang terkontrol Biasanya diberikan pada ED MDMA atau ekstasi meningkatkan pengeluaran dopamine jika dosis rendah Pada dosis tinggi, meningkatkan pengeluaran serotonin yang menyebabkan halusinogenik Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDMA dapat menyebabkan ansieti dan depresi, memory loss, and other cognitive deficit Selanjutnya ada nikotin, zat aktif pada rokok yang menstimulasi reseptor keacetosalin yaitu nikotin reseptor Ganja Ganja bekerja dengan cara kanabinoid reseptoral terletak di presinaptik neuron Ketika beberapa neuron menjadi depolarizat, neuron mengeluarkan anandamin sebagai retroganit transmitter Selanjutnya mengenai halusinogenik drugs yang dapat menyebabkan distorsi persepsi Bentuk molekulnya itu mirip dengan serotonin Menstimulasi reseptor serotonin type 2A pada waktu yang inappropriate Atau for longer generation daripada biasanya Selanjutnya mengenai alkohol Berhubung dengan relaksasi dalam jumlah yang lebih besar Yang dapat merusak organ penelian, hati, dan organ lenya Ketergantungan atau alkoholisme adalah kebiasaan penggunaan alkohol Meskipun merugikan medis atau sosial Alkohol juga memiliki pengaruh fisiologis yang beragam Yang pertama GBA effect Yang kedua glutamate effect Karena kedua pengaruh ini, alkohol menurunkan aktivitas di otak Inhibiting risky behavior Namun alkohol juga meningkatkan aktivitas reseptor Dopamin dan nucleus accumbens opiate Selanjutnya mengenai addiction Yaitu mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan Keinginan yang muncul akan hadirnya tanda-tanda dan reorganisasi otak Medication to combat substance abuse Terapis menggunakan obat disulfiram Antabus yang bekerja dengan cara mengingat efek asetal dehyde Dehydrokinesis ke copper ion Obat medis lainnya adalah naloxan Atau revie yang membloki reseptor opiate Obat medis lainnya adalah Angcompracet campral Antogonisk glomatis reseptor Transmitter yang sangat utama pada otak Sehingga mengaktifkan banyak fungsi otoma pada otak Baiklah, kemudian untuk materi yang ke-6 Mengenai cerebral cortex dan plastisitas otak Akan dibaparkan oleh saudari Nur Hadija Kepadanya dipersilahkan Baik, saya akan menjelaskan tentang Tentang cortex cerebral dan plastisitas otak Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cortex cerebral Cortex cerebral adalah lapisan tipis sekitar 1-5 mm Yang membungkus bagian otak besar atau cerebrum Lapisan ini memiliki area permukaan yang luas Oleh karena itu, cortex cerebral memiliki berat hampir dari setengah berat otak Meski demikian, sekitar 2 per 3 lapisan permukaan ini terlipat yang kemudian membentuk alur Lipatan-lipatan ini bernama giri Ini merupakan tonjolan yang berkerut Yang menjadi ciri khas dari permukaan otak Ada pun antara giri ini terdapat celah yaitu sulci Cortex cerebral atau juga memiliki sebutan materi abu-abu atau grey matter Otak ini karena cortex cerebral memiliki warna yang lebih gelap ketimbang bagian dalamnya Ada pun bagian dalam otak memiliki warna yang lebih terang Sehingga sebutannya materi putih atau white matter Melansir dari John Hopkins Medicine Materi abu-abu ini tersusun dari badan sel saraf yaitu soma Sementara sebagian besar materi putih terdiri dari akson Yaitu batang panjang yang menghubungkan sel-sel saraf Materi abu-abu ini bertanggung jawab untuk memproses dan menafsirkan informasi Sedangkan materi putih mentransmisikan informasi itu ke bagian lain dari sistem saraf Nah, selanjutnya, apa sih fungsi cortex cerebral itu? Sebagian besar pemrosesan informasi sensorik dari lima indera terjadi pada cortex cerebral Bagian otak ini merupakan yang paling berkembang dari seluruh bagian otak manusia Dan bertanggung jawab dalam banyak kemampuan tubuh Ini termasuk berfikir, memahami, berbicara, memproduksi, dan memahami bahasa, ingatan, perhatian atau kewaspadaan Kepedulian, kesadaran, organisasi dan perencanaan, pemecahan masalah, kemampuan sosial, fungsi motorik lanjutan Hingga mengambil keputusan Seiring waktu, cortex otak ini mengalami proses pengerutan Proses ini terjadi karena otak yang terus mengumpulkan dan menyimpan semua informasi dari waktu ke waktu Semakin banyak kerutan, semakin luas pula permukaan cortex cerebral Hal ini pun meningkatkan jumlah materi abu-abu dan jumlah informasi yang diproses Oleh karena itu, semakin banyak kerutan, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan Anda Ada pun hal ini terkait dengan tingkat kecerdasan atau IQ seseorang Selanjutnya, tiap bagian cortex cerebral memiliki fungsi yang berbeda Nah, cortex cerebral terbagi ke dalam dua belahan atau hemisfer otak, yaitu otak kiri dan otak kanan Kedua belahan ini terhubung dengan korpus kolosum di bawahnya Tiap belahan terbagi menjadi empat lobus, yaitu masing-masing memiliki fungsi tertentu Lobus ini termasuk lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus oksipital Nah, yang pertama, lobus frontal Lobus frontal adalah lobus terbesar antara lobus-lobus lainnya Letaknya pada bagian depan otak atau tepat belakang dahi Lobus ini terlibat dalam membentuk karakteristik kepribadian seseorang Selain itu, lobus ini pun bertanggung jawab dalam mengatur gerakan, penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, spontanitas dan perencanaan, serta memori manusia Tak hanya itu, lobus frontal memiliki area yaitu brokah Area inilah yang memungkinkan seseorang untuk dapat memahami bahasa dan berperan dalam kemampuan berbicara Ada pun lobus frontal bagian kanan mengatur aktivitas tubuh bagian kiri Sebaliknya, lobus frontal bagian kiri mengatur aktivitas tubuh bagian kanan Selanjutnya, yang kedua yaitu lobus parietal Lobus parietal berada pada bagian tengah otak atau belakang lobus frontal Ini merupakan tempat utama untuk memproses informasi sensorik Seperti rasa, suhu, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan Selain itu, fungsi korteks serebral ini juga sebagai penalaran spasial atau ruang dan dimensi Dan navigator arah yang meliputi membaca dan memahami peta Mencegah diri dari terbentur atau menabrak suatu objek Dan koordinasi anggota garak tanpa rangsangan visual Pada bagian dalam lobus parietal juga terdapat area wernik Yang membantu otak memahami bahasa lisan Ada pun kerusakan pada area ini bisa menimbulkan avasia wernik Yang ketiga yaitu lobus oksipital Lobus oksipital adalah lobus terkecil yang terletak di bawah lobus parietal Peran lobus ini yaitu membantu memahami apa yang mata kita lihat Lobus oksipital bekerja dengan sangat cepat dalam memproses informasi yang dikirimkan oleh mata Seperti memahami teks dalam buku atau gambar pada spanduk Jika lobus oksipital rusak atau cedera Kita tidak akan dapat memproses sinyal visual dengan benar sehingga bisa mengalami gangguan penglihatan Selanjutnya yang keempat yaitu lobus temporal Lobus temporal terletak pada bagian bawah lobus frontal dan lobus parietal Fungsi korteks serebral ini terkait dengan kemampuan pendengaran dan bahasa Bagian lobus ini menerima sinyal suara dan ucapan dari teling anda untuk kemudian diproses dan dipahami menjadi sebuah makna Dengan kata lain, kita tidak akan bisa memahami pembicaraan seseorang jika bukan karena lobus temporal Tak hanya itu, lobus temporal juga membantu kita mengenali dan membedakan semua jenis suara dan tinggi rendah nada Sebagai contoh, kita dapat membedakan suara tawa dan tangisan bayi karena peran dari lobus temporal ini Selain itu, lobus temporal juga terlibat dalam memori jangka pendek, pembelajaran, dan emosi Ini karena peran hipokampus yang berada dalam lobus temporal medial Yaitu lobus temporal yang berada lebih dekat ke bagian tengah otak Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang plastisitas otak Nah, kita terlebih dahulu membahas tentang otak, terutama otak pada manusia Sampai saat ini, pemahaman terhadap struktur dan fungsi otak masih banyak yang berdasarkan pada model kuno Di mana, tiap-tiap bagian otak memiliki struktur tertentu dan memiliki fungsi tertentu pula Pemahaman terhadap model ini tidaklah salah, tetapi dapat menyebabkan pemahaman terhadap struktur dan fungsi otak menjadi kaku Seperti adanya pendapat bahwa kerusakan pada otak tidak akan pernah sembuh kembali Sehingga bagian otak yang rusak tersebut akan kehilangan fungsinya secara permanen Seharusnya lah dipahami juga bahwa struktur dan fungsi otak adalah fleksibel Terkait dengan berbagai sistem tubuh dan lingkungan Adalah benar sel-sel otak yang mengalami kematian tidak bisa sembuh kembali Tetapi, masih ada kemungkinan ruang dan waktu bahwa fungsi otak yang hilang akibat kerusakan tersebut diambil alih oleh bagian otak yang lain Dengan cara atau mekanisme plastisitas yang sampai sekarang menjadi misteri Nah, apa sih itu plastisitas? Plastisitas atau plasticity berasal dari bahasa Yunani Yaitu plasticos yang berarti to form atau membentuk Kemampuan untuk belajar, mengingat dan juga melupakan atau kapasitas otak untuk reorganisasi Atau mengatur kembali dan recovery atau perbaikan kembali dari cedera dan kerusakan Nah, kapasitas dari sistem saraf pusat untuk beradaptasi dan memodifikasi organisasi struktural dan fungsional terhadap kebutuhan Yang bisa berlangsung terus sesuai kebutuhan atau stimulasi Mekanisme ini merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan perubahan kimia dan kelisterikan saraf Struktur neuron dan reorganisasi otak Plastisitas tidak hanya terjadi pada kerusakan otak seperti struk, trauma kepala Tetapi juga terjadi pada degenerasi otak yang lain, misal Alzheimer dan Dementia Nah, sebelumnya kita harus pahami tentang plastisitas otak Apakah otak kita terbuat dari plastik? Tentu saja tidak Plastisitas otak mengembarkan kapasitas otak untuk berubah seumur hidup melalui pembelajaran Untuk menggambarkan plastisitas otak secara sederhana Bayangkan Anda ingin membuat lubang dengan ibu jari Anda pada tanah liat yang terbentuk bulat seperti bola Untuk memunculkan lubang pada bola tanah liat, bentuk dari tanah liat harus berubah Bentuk bola berubah ketika Anda menekan ibu jari ke dalam tanah liat tersebut Demikian pula dengan sirkuit saraf pada otak Pengalaman dan pembelajaran yang dialami akan memacu otak untuk berubah dan mengatur ulang sirkuit sarafnya sendiri Misalnya, plastisitas otak pada pemusik ditunjukkan dengan perbedaan volume area otak tertentu yang berhubungan dengan musik Pada pemusik profesional, volumenya paling besar Sedangkan pada pemusik amatir, volumenya sedang dan paling kecil pada non-pemusik Dengan kata lain, latihan musik yang berjam-jam setiap harinya mengubah struktur otak para pemusik Plastisitas otak juga dikenal sebagai neuroplastisitas yang memiliki aktif Otak secara fisik memiliki kemampuan dalam perubahan respon terhadap pembelajaran baru atau rangsangan Plastisitas otak bisa terjadi pada usia berapapun Plastisitas otak adalah kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam otak Penurunan kognitif dianggap bagian normal dari penuaan Banyak penelitian telah membuktikan bahwa orang-orang yang aktif secara mental tampaknya tidak memiliki penurunan kognitif yang banyak Ada program yang dirancang untuk merangsang tingkat tinggi aktivitas mental sehingga mereka mungkin terlibat dan langsung plastisitas otak Kita dapat meningkatkan plastisitas otak dengan menggunakan program pelatihan otak Mendorong otak untuk belajar keterampilan baru harus membangun dan memperkuat jalur saraf Study baru telah membuktikan otak memiliki kemampuan luar biasa untuk membenahi jalur Membuat koneksi baru dan menambahkan membuat neuron baru Plastisitas otak adalah fungsi penting bagi semua orang Karena menyimpan dan menafsirkan informasi baru selalu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita Otak kadang-kadang juga mampu memperbaiki dirinya sendiri jika ia terluka Dan dapat menyimpan informasi di bagian lain dari otak atau menggunakan wilayah otak yang berbeda untuk melakukan tulis tertentu Neuroscience dan studi plastisitas otak menjadi semakin populer Pada ilmuwan dapat menggunakan teknik pemindaian baru dan teknologi lainnya Untuk mempelajari otak, rangsangan penelitian, dan bereksperimen dengan organisme hidup Semakin meningkatnya penuaan di seluruh dunia Kebutuhan untuk menjaga mental yang baik dan kesehatan otak menjadi semakin penting dalam masyarakat Kebugaran otak dan latihan mental lainnya adalah kunci untuk membantu orang mengalami kualitas hidup yang lebih besar seiring berjalannya waktu Plastisitas otak memainkan peran utama dalam proses tersebut Selanjutnya, penggolongan plastisitas otak Terdapat tiga Yang pertama, plastisitas dari struktur anatomi Yang terdiri dari regenerasi dan penyebaran kolateral Yang kedua, penyesuaian fisiologis Yang terdiri dari diastisis dan peningkatan sensitivitas hubungan saraf Serta pengefektifan sinapsi selaten Yang ketiga, cross-modal plasticity meliputi Aktivasi bilateral dari sistem motorik Penggunaan jalur ipsilateral Dan perekrutan area motorik tambahan Selanjutnya, beberapa asumsi dasar tentang struktur dan fungsi pada otak terkait dengan plastisitas Di antaranya, otak memiliki struktur dan fungsi tertentu sesuai dengan penataannya Otak yang normal akan berkembang sesuai dengan kebutuhan Atau apabila dibutuhkan, digunakan maka otak akan berkembang dan sebaliknya Yang kedua, pengaturan fungsi tertentu pada otak terdapat pada beberapa tingkat atau area Sehingga, bila ada satu yang rusak, masih ada yang mengatur fungsi yang rusak Yang ketiga, daerah yang tak memiliki fungsi khusus pada otak Dapat belajar atau mengambil alih fungsi dari daerah yang mengalami kerusakan Otak manusia terbukti sangat adaptis dan plastis Serta dapat mengadakan perubahan struktural dan fungsional Apabila diberikan stimulasi lingkungan Stimulasi lingkungan di sini berupa stimulasi baik sensoris maupun motoris Diterima oleh individu sebagai sebuah pengalaman dan respon tindakan Diketahui juga, aktivitas di otak juga meningkat pada saat membayangkan gerakan Tanpa harus melakukan aktivitas Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerusakan otak dan bagiannya Kerusakan dari sel otak yang aktual akibat dari lesinya disebut umbra Sedangkan gangguan fisiologi sekunder dari sel saraf lain di sekitar Atau yang terkait dengan sel otak yang rusak disebut penumbra Gangguan fisiologi sekunder ini dapat diakibatkan oleh neural shock Atau odema, terputusnya aliran darah, atau denervasi sebagian neuron pasca regenerasi pada sel-sel otak Pada otak yang belum pernah berfungsi matang, tetapi mengalami deficit neurologis Misal, cerebral palsy dan kelainan tumbuh kembang pada anak Dibandingkan dengan kelainan neurologis pada otak yang sudah berfungsi matang Misal, stroke dan trauma kepala pada orang dewasa Proporsi luas zona umbra dan zona penumbra bisa sangat bervariasi Tergantung tipe kerusakan pada otak Demikian juga dengan jenis dan lama kejadian kerusakan sel syaraf di otak Seperti kejadian mendadak, terlokalisir, misal stroke, proporsi umbra dan penumbra hampir sama Kejadian yang lambat, misal tumor, mungkin umbra yang tidak disertai adanya penumbra Sedangkan, suatu trauma atau misal trauma kepala memungkinkan penumbra lebih dominan daripada umbra Selanjutnya, proses recovery dan plastisitas otak Yang pertama, fase diastisis Dikategorikan sebagai pemulihan spontan Dan reorganisasi mekanisme neural atau perbaikan neurologis Gangguan laten dari aktivitas neuronal Di dekat area kerusakan di mana terjadi penurunan suplai darah dan metabolisme Biasanya pasien menunjukkan gejala flasid Setelah itu terjadi pemulihan dini Biasanya disebabkan oleh resolusi dari diastisis Hilangnya edema cerebri, perbaikan fungsi sel saraf daerah penumbra Serta adanya kolateral dapat terjadi dalam waktu yang tidak lama Plastisitas otak terjadi setelah fase diastisis Apabila dibutuhkan melalui mekanisme regeneration Yang disebut silent synapsis recruitment Denervation super sensitivity Yang kedua, aksonal regeneration Dan collateral sprouting Aksonal regeneration terjadi Regenerasi pada serabut saraf dimulai dari Proksimal menuju ke distal Selanjutnya, silent synapsis recruitment Atau pengefektifan synapsis latin Yaitu pembukaan jalur yang sebelumnya telah ada Tetapi secara fungsional Terdepres melalui proses belajar Dapat dipanggil ketika sistem yang biasa telah gagal Selanjutnya, denervation supersensivity Atau peningkatan sensitivitas hubungan saraf Pasti sinapsis menjadi sangat sensitif Sehingga impuls saraf minimal Mampu diterima Perubahan dalam konduksi dendrit Termasuk peningkatan pengeluaran transmitter Dan disinhibisi terminal excitatoris Yang kelima, collateral sprouting Atau pertunasan kolateral Merupakan pertunasan dari sel yang utuh atau tidak rusak Yang berdekatan dengan jaringan saraf yang rusak Ke daerah denervasi setelah Sebagian atau semua input normalnya rusak Pertunasan meningkatkan efektivitas sinapsis Yang menggantikan sinaps yang rusak Sinaptogenesis dinamis yang terus-menerus terjadi Dalam keadaan normal Selanjutnya, plastisitas otak dan pemulihan fungsi otak Berdasarkan konsep plastisitas Maka bila ada kerusakan pada otak Dimungkinkan untuk terjadi proses recovery atau pemulihan Beberapa model proses pemulihan fungsi otak Yang pertama, model ekopotensialitas Melalui aksi dari bagian otak dalam sistem tersebut Yang tidak mengalami kerusakan Yang kedua, vicarious functioning Atau kehilangan fungsi setelah injuri atau kerusakan Diambil alih oleh bagian atau area lain dari otak Yang ketiga, denervation super sensitivity Setelah kerusakan, sisar serabut saraf diduga menjadi lebih sensitif Terhadap neurotransmitter dan jarah saraf aktif Sehingga fungsi dapat kembali Selanjutnya, faktor yang menunjang plastisitas otak Yang pertama, ada stimulasi lingkungan Stimulasi yang sering Durasi yang tepat dari stimulasi Motivasi dan konsistensi Selanjutnya, faktor yang dapat membatasi plastisitas otak Yang pertama, pengaruh dari lingkungan prenatal Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Dan perkembangan otak janin Yang kedua, periode kritis selama postanatal Dalam istilah lain, jendela peluang Jendela peluang, yaitu periode ketika otak Memerlukan jenis-jenis masukan atau stimulasi tertentu Untuk menciptakan atau menstabilkan struktur yang bertahan lama Baiklah, dan untuk materi yang terakhir Yaitu materi yang ketujuh Mengenai visual coding, penglihatan, dan sistem auditorik Akan dipaparkan oleh saudari Nurmiati Pajaramuis Kepadanya dipercelahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah, dan untuk materi yang terakhir Yaitu materi yang ketujuh Mengenai visual coding, penglihatan, dan sistem auditorik Akan dipaparkan oleh saudari Nurmiati Pajaramuis Kepadanya dipercelahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!